Assalamualaikum gamers Prabu Semi disini Salam Pajajaran Alhamdulillah guys Kita bisa berjumpa lagi pada Kesempatan video ini Di video ini Prabu Semi akan Membahas, mereview 5 match Andalan Prabu Semi yang Akan selalu digunakan Dalam setiap KVK-KVK yang diikuti Oleh Prabu Semi Di KD Manapun Aku berada tentunya Oke, Sobat Gamers Seperti biasa Sebelum saya lanjut video saya Bagi Sobat Gamers yang belum Subscribe channel Prabu Semi Tolong di subscribe, karena itu gratis Klik lonceng untuk mengaktifkan Setiap notifikasi video dari saya Agar kalian tidak ketinggalan Update-update terbaru video dari saya Dan Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa Tolong dikasih like Dibantu komen Dan di share ke Komunitas Rise of Kingdom Indonesia Kalian Masing-masing Tentunya Agar channel Prabu Semi Bisa terus berkembang Dan menghibur Kalian semua Para penikmat Pencinta Gamer Rise of Kingdom Oke, Terima kasih Bagi Sobat Gamers Yang sudah membantu Comment, Like Share, dan Subscribe Oke, Sekarang Kita langsung saja Masuk ke videonya Let's go Ini sudah saya ambil nih ya Reward otak Kalian bisa sama-sama Jumpa lagi Pada siang hari ini Dan di sini Dan jumpa lagi Dengan saya Prabu Semi Selamat jajaran Oke Sobat Gamers Sampai lagi Kita akan membahas 5 March Yang menjadi Andalan Prabu Semi Di setiap KVK Yang akan Diikuti Tetapi Sebelum kita Masuk ke dalam Pembahasan Ada informasi Yang juga ingin Saya sampaikan Kepada Sobat Gamers Dimana 5 March Ini Baru jadi Beberapa minggu Yang lalu ya Dan ini Menjadi Salah satu 5 March Yang terbaik lah Yang saya miliki Untuk saya andalkan Di KVK Awalnya Akun ini Itu fokus Di Garnison Makanya Kita bisa lihat Kematian troops Pasukan Di akun Prabu Semi Ini cukup tinggi Yaitu sekitar 40 jutaan Lebih tepatnya Sudah mencapai 48 juta Saat ini Awalnya March Yang bisa Diandalkan oleh Prabu Semi Di akun ini Untuk Battlefit Hanya ada Xiang Yu William Attila Takeda Dan Nefki Sementara Johan Belum Expertise One UCPO Belum Expertise Kemudian Artemisia Juga Belum Expertise Dan Juge Liang Juga Belum Ada Tentunya Pada saat itu Dan pastinya Juga Belum Expertise Makanya Pada saat itu Kemudian Saya berpikir Saya lama-lama Bosan juga Kalau kita hanya Fokus di Garnison Akhirnya Kurang lebih 7 bulan Itu Waktu saya Untuk Beralih Daripada Garnison Menjadi Open Field Battle Field Dan Rally Bagi Sobat Yang ingin Melihat Awalnya Akun Ini Fokus Di Garnison Seperti Apa Nanti Di Akhir Video Ini Akan Saya Kasih Link Disitu Kalian Bisa Lihat Awalnya Ini Akun Fokus Di Garnison Dengan Commander Open Field Yang Ada Seperti Apa Kalian Bisa Lihat Nanti Akhir Video Saya Kasih Link Tentang Akun Prabu Semi Di Awal Yang Fokus Garnison Oke Sekarang Masuk Kita Kan Review Ini Adalah Mas Pertama Yang Menjadi Andalan Prabu Semi Yaitu Juge Yang Dan Bodhika Juge Yang Dan Bodhika Ini Adalah Juge Yang Saya Menempatkan Juge Yang Di Primary Jadi Kenapa Karena Saya Lebih Suka Juge Yang Di Primary Jadi Kalau Misalkan Sobat Ingin Bodhika Juge Yang Juga Tidak Masalah Ini Mau Bolak Balik Tidak Masalah Tetapi Prabu Semi Menyukai Juge Yang Di Depan Jadi Juge Yang Bodhika Ini Adalah Equipment Yang Saya Gunakan Sementara Ini Di Juge Yang Dan Ini Tinggal Horn Of Fury Maka Ini Sudah Komplit Dan Itu Belum Saya Buat Karena Bahan Masih Kurang Dan Ini Adalah Armament Yang Saya Gunakan Di Juge Yang Kemudian Ini Adalah Talon Juge Yang Yang Saya Gunakan Untuk Open Fit Atau Battle Fit Oke Ini Adalah March Pertama Saya Juge Yang Bodhika Oke Kita Keluarkan Disini Juge Yang Bodhika Oke Kita Lanjut Kita Lanjut Di March Kedua Yang Menjadi Andalan Prabu Semi Dia Adalah Nefki Dan Johan Ini Adalah Equipment Yang Digunakan Di Nefki Saya Ini Semua Sudah Komplit Tinggal Saya Atur Bagaimana Caranya Ini Bisa Menjadi Full Special Talent Tentu Bukan Waktu Yang Sebentar Tapi Insya Allah Seiring Berjalan Waktu Mudah-mudahan Bisa Tercapai Ini Adalah Equipment Yang Terbaik Menurut Prabu Semi Untuk Nefki Saya Ya Dan Ini Adalah Armament Yang Saya Gunakan Di Nefki Sobat Gamers Bisa Lihat Sendiri Dan Ini Adalah Talent Yang Saya Gunakan Di Nefki Saya Untuk Battle Fit Oke Ini Adalah March Kedua Saya Nefki Johan Oke Kita Lanjut Di March Ketiga Saya Ya March Ketiga Saya Disini Saya Menggunakan Guan Yu Dan Sipio Ya Ini Adalah Guan Yu Sipio Kalian Bisa Lihat Ini Adalah Equipment Legend Daripada Guan Yu Dan Ini Juga Semua Sudah Terbaik Versi Prabu Semi Untuk Guan Yu Tinggal Nunggu Special Talent Semuanya Insya Allah Amin Oke Kita Lanjut Ini Adalah Armament Yang Prabu Semi Gunakan Untuk Guan Yu Ya Dan Yang Prabu Semi Gunakan Di Guan Yu Untuk Battle Fit Ya Oke Guys Inilah dia March Ketiga Prabu Semi Guan Yu Sipio Oke Kita Lanjut Di Mars Keempat Kita Lanjut Di Mars Keempat Di Mars Keempat Prabu Semi Menggunakan Xiang Yu William Ya Xiang Yu William Ya Ini Adalah Equipment Legend Yang Saya Gunakan Di Xiang Yu Ini Alhamdulillah Semua Sudah Special Talent Tinggal Nunggu Aksesoris Dan Ini Rencananya Nanti Saya Pasangkan Ring Of Doom Jadi Doom And Horn Of Fury Oke Ini Adalah Armament Yang Saya Gunakan Di Xiang Yu Sobat Gamers Juga Bisa Lihat Dan Saksikan Sendiri Dan Ini Adalah Talent Yang Saya Gunakan Untuk Xiang Yu Di Battle Fit Oke Ini Adalah Mars Keempat Prabu Semi Ini Dia Guys Oke Dan Ini Adalah Mars Terakhir Ini Adalah Mars Terakhir Prabu Semi Saya Mili Mars Ini Untuk Melengkapi Ya Daripada Pasukan Nuker Saya Semua Dan Mars Kelimanya Adalah Artemisia Tomiris Ya Guys Kalian bisa Lihat Disini Kebetulan Mars Kelima Saya Untuk Artemisia Archer Belum Jadi Equipment Belum Lengkap Dan Nanti Disini Saya Akan Menjadikan Ini Full Bukan Full Jadi Jadi Ada Empat Set Archer Yang Akan Saya Gunakan Ya Kan Ini Akan Saya Buat Empat Empat Set Artinya Jadi Dari Satu Set Archer Akan Saya Gunakan Empat Yaitu Di Helm Pedang Celana Sama Sarung Tangan Untuk Baju Sama Eh Sorry Sepatu Ya Sorry Jadi Di Set Archer Akan Saya Gunakan Di Kepala Pedang Celana Dan Sepatu Untuk Baju Dan Sarung Tangan Saya Menggunakan Ini Dan Nanti Disini Disini Saya Akan Gunakan Ini Dagger Ya Dagger Untuk Mengurangi HP Eh Sorry Defense Ya Dagger Defense Dagger Defense Ya Ralat Kalau Perbuse Misalnya Seingat Saya Dagger Defense Coba Kita Cek Dagger Dagger Itu Ada Di Ini Oh Benar HP Bisa Lupa Ya Oh Ya Yang Defense Itu Yang Apa Aduh Lupa Namanya Ya Begitu Ya Ternyata HP Guys Iya HP Oke Jadi Balik Balik Kita Balik Ke Artemisia Ini Ini Adalah Mask Terakhir Prabu Semi Disini Akan Kita Lengkapi Dengan Helm Pedang Celana Dan Sepatu Daripada Set Archer Hanya Baju Sama Sorong Tangannya Yang Tidak Menggunakan Set Archer Dan Disini Saya Akan Menggunakan Dagger Dan Disini Kemungkinan Ini Saya Akan Menggunakan Demet Skill Demet Skill Plus 5 Ya Itu Belum Belum Saya Tempah Ada Itu Nama Aksesoris Sebentar Akan Saya Tunjukkan Disini Jadi Untuk Aksesoris Artemisia Saya Akan Gunakan Kedepannya Akan Menjadi Suatu Mars Yang Bisa Dian Pandalkan Dan Kebetulan Disini Saya Belum Komplit Jadi Ini Sekarang Sedang Saya Bangun Equipment Mudah Tidak Lama Ini Segera Komplit Amin Ini Adalah Mars Terakhir Saya Artemisia Tomyris Dan Disini Ini Adalah Armament Yang Saya Gunakan Untuk Artemisia Oke Dan Ini Adalah Talent Yang Saya Gunakan Di Artemisia Untuk Battlefield Oke Guys Ini Adalah Mars Kelima Saya Artemisia Tomyris Oke Ini Adalah 5 Mars Yang Akan Selalu Insya Allah Prabu Semi Gunakan Di Setiap KVK Yang Diikuti Untuk Battlefield Nanti Kedepannya Kalau Misalkan Ada Perubahan Bagaimana Akan Prabu Semi Review Kembali Tetapi Insya Allah Dengan Mars Seperti Ini Dengan Mars Seperti Ini KP Akan Otomatis Naik Drastis Dan Naiknya Kenceng Ya kan Dimana Disini Full Nuker Semua Ada Jugal Yang Budika Nefki Johan Guan Yusip 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 William Dan Dilengkapi Dengan Artemisia Tomyris Yaitu Racunnya Jadi Ketika 5 Mars Saya Ini Sudah Mengincar Satu Target Target Itu Akan Kena Racun Daripada Tomy Ries Sentuh Akan Mengurangi HP Segala Macem Dan Dihajar Lagi Oleh Nuker Daripada 4 Mars Ini Jugal Yang Bodika Nefki Johan Guan Yusip 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 Tentu Ini Akan Sakit Dan Cepat Pulang Target Kita Dan Insya Allah KP Akan Naik Drasis Guys Oke Terima kasih Sobat Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Dan Ini Adalah 5 Mars Yang Akan Prabu Sem Gunakan Mudah Mudahan Ini Bisa Menjadi Inspirasi Dan Gambaran Bagi Kalian Yang Ingin Juga Memiliki KP Yang Lebih Baik Dengan Menggunakan Commander Commander Yang Saya Review Tadi Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Dengan saya Prabu Semih Di video Video Selanjutnya Assalamualaikum Salam Penjajaran Bye Bye